Bunda, aku itu pernah lihat video bunda di Youtube Katanya kalau kita terapi air putih hangat itu bisa menyembuhkan asam lambung Emang kita boleh minum jahe bun? Jadi video kali ini aku bakal bahas beberapa pertanyaan ya Dan aku bakal sharing berdasarkan pengalaman aku Dan tentunya berhasil sama aku Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai Bantu aku subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel aku Adipa dan Bunda Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini aku kembali menyapa kalian ya Buat kalian yang masih berjuang melawan asam lambung girl Insightive psikosomatis Tetap semangat ya Kalian gak usah takut, gak usah khawatir Kalian gak sendirian Aku juga pernah ada di posisi itu teman-teman ya Insya Allah pasti sembuh Kita bisa melakukan beberapa hal ya Dan juga tentunya kalau mau konsumsi obat-obatan Harus sesuai resep dokter ya Kunci kesembuhan daripada asam lambung girl Insightive itu adalah disiplin ya Disiplin dari berbagai hal Aku sudah selalu menginformasikan ke teman-teman semua Disiplin itu adalah salah satu kuncinya Dan kita itu adalah harus menerapkan Vola hidup sehat ya Aku juga pernah di posisi itu Aku daya endoskopi dan juga USG ya Buat kalian yang baru bergabung Kalian bisa cek ya Scroll video-video aku dari awal Aku berjuang sampai dengan pemulihan USG, endoskopi Dan aku sering bolak-balik ke dokter ke rumah sakit Dokter praktek, puskesmas, bahkan ke klinik Sudah pernah aku alami ya Dan puncaknya itu adalah di tahun 2021 Musim COVID-19 Luar biasa banget Disitu perjuangan aku Karena aku kerja di layanan darurat COVID-19 Dan aku melawan sensasi-sensasi asam lambung Yang sangat menyeramkan pada saat itu ya Karena menurut aku seribu satu sensasi yang aku alami ya Banyak banget dan sensasi yang paling sulit aku lawan pada saat itu adalah gastritis ya Seperti di video aku kemarin Mungkin banyak pejuang asam lambung yang udah sembuh ya Banyak motivator juga yang udah sembuh dari asam lambung Dan tentunya memberikan motivasi-motivasi agar kalian juga bangkit dan sembuh seperti sedia talam Tapi mungkin juga ada yang tidak mengalami gastritis Karena menurut aku gastritis ini sensasinya itu komplit luar biasa Dan itu adalah sensasi terakhir yang aku lawan pada saat itu ya Sendawa-sendawa Ngap, sesak, jemas Karena aku ada anxiety Jadi teman-teman aku itu dispepsia organik Karena setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis penyakit dalam Ditemukannya adanya peradangan ya di dinding lambung aku Karena disebabkan aku itu selalu menunda-nunda waktu makan ya Selain itu juga dari faktor stres Faktor pikiran ya Jadi ternyata pikiran itu juga bisa mempengaruhi kesehatan pencernaan kita Kesehatan lambung kita ya Jadi kita harus hati-hati teman-teman Nah teman-teman di video kali ini aku bakal kasih tau kalian Cara gimana sih konsumsi air putih Ini sudah banyak yang nanya juga di sosial media aku Baik di youtube ataupun sosial media yang lain Terutama di tiktok juga ya Jadi ada yang komen ya Beberapa orang Bunda aku nonton di video bunda di youtube Katanya air putih hangat bisa menyehatkan atau menyembuhkan nasam lambung Betul Jadi awal-awal aku berjuang itu adalah Aku terapi dulu air putih ya Karena aku itu sebenarnya kenamah ringan itu dari SMA ya Karena memang dari dulu kata mama aku tuh suka bandel ya Gak mau makan tepat waktu Meskipun udah disiapin makanannya Kadang aku ya banyak ritualnya dulu Kadang mau ngapain dulu Kadang ngerjain PR dulu dan lain sebagainya Jadi aku itu paling sulit makan Dari situ aku mah Kemudian aku tuh sering banget mengangkat beban berat Karena dulu kan aku orang desa ya teman-teman ya Aku tuh orang kampung jadi air itu belum ada yang masuk ke rumah Jadi kita ambil di sumur Jadi aku tuh kadang bawa air untuk masak untuk minum Ternyata itu juga bisa mempengaruhi mah Jadi pejuangan sambal lambung itu gak boleh mengangkat yang berat-berat ya Karena itu berpengaruh sama urat-urat yang ada di perut Kemudian selain itu juga aku tuh sering banget naik sepeda Naik sepeda juga kalau misalnya terlalu kecapean Itu juga mahnya berpengaruh ya Ini kata orang tua dulu Dan suatu ketiga ya Aku ngalamin mah aku itu udah mulai gak enak ya Sering banget kambuh Dan disarankanlah oleh mama aku Untuk terapi air putih hangat Tapi kategorinya disitu aku bukan GERD ya Masih mah ringan teman-teman ya Masih mah ringan Dan aku terapkan sampai aku kena asam lambung GERD NCT pun aku terapkan itu Dan memang bagus Jadi air putih ini sangat bagus untuk mengatasi asam lambungnya Karena air putih ini bisa menetralkan asam lambung Jadi dengan rutin konsumsi air putih Terutama air hangat itu bisa mengurangi tingkat keasaman di lambung kita Tapi kalau misalnya kalian mau lebih lanjut penjelasannya apa Dokter juga karena menyarankan itu Kalian boleh tanyakan ke dokter Aku bukan dokter ya Jadi gak ada ranahnya aku sih untuk menjelaskan Tapi intinya cocok sama aku ya Nah jadi cara aku konsumsi air putih atau minum air putih itu adalah Ketika bangun pagi Dulu itu aku sering banget mengganjal di tenggorokan Kemudian di perut, di ulu hati itu kayak ada sesuatu ya Pokoknya kalau di pegang nih di ulu hati kayak ada sesuatu Kayak nganjel-ngganjel gitu Gak enak banget di ulu hati Nah dari situlah aku bangun tidur Setiap bangun tidur aku kompres perut dulu nih teman-teman Kompres perut menggunakan botol bling ya Sirup ABC Aku masak air Aku masukkan ke dalam botol Kemudian aku kompres Itu sebelum makan dan minum Di saat aku bangun tidur ya Biasanya jam 4, setengah 5, ataupun jam 5 Kalau misalnya gak ada nih botol bling Boleh gak sih dengan cara lain Kalau dulu nih aku ya di kampung Batu Ataupun apa ya kayu Diambil kemudian Apa sih namanya Kayak di Kasih deket deh yang api panas gitu loh Kalau udah panas baru ditaruh ke perut Aku biasanya kayak gitu ya Jadi lakukan itu pada saat bangun tidur Sebelum makan dan sebelum minum Dan setelah dikompres perutnya Barulah minum air hangat Satu gelas Dua gelas Tiga gelas Sesuai kemampuan kalian Yang penting jangan dipaksakan Nah kalau misalnya nih perut aku Baik-baik aja nih gak ada sensasi ya Tapi aku ingin Asam lambung itu gak usah kambuh-kambuh Atau mahnya itu Bisa sembuh total deh Bisa sembuh lagi Seperti di dalam alam Nah caranya nih pada saat bangun tidur Gak usah makan Gak usah-gosok kiki Langsung Menuju tempat minum Ambil air panas setengah Atau di bawah setengah gelas Kemudian Tambahkan air normal atau air biasa Lalu diminum Nah biasa ini aku konsumsi Atau aku minum Satu sampai dua gelas Lakukan itu setiap hari Ya Itu insya Allah bisa membantu ya Karena ini bukan aku doang ya Yang sembuh dengan terapi air putih hangat Tapi mama aku Tonakan ku Saudara-saudara aku tuh Di kampung ya Namanya di kampung itu mereka takut banget Dengan obat-obatan dokter Apalagi kalau misalnya udah seringnya Minum obat dokter Dengan terapi ini Dengan catatan Selama kita minum Atau terapi air putih hangat Kita harus disiplin Ya Disiplinnya ini Dalam berbagai hal juga ya Disiplin makannya Disiplin tidurnya Disiplin olahraganya Disiplin juga pola pikirnya Jadi Kita harus menerapkan Pola hidup sehat Nah Disini aku mau cerita Biasanya nih Ya Pada saat itu Sebelum aku kena GERD Asam lambung Karena Itu memang aku kategori biasa dulu ya Asam lambung biasa Emang biasa Pada saat bangun tidur Aku minum Kadang satu sampai dua gelas Kadang tiga dos Kalau aku lagi haus banget Kemudian setelah itu Aku makan tepung garut Ya Tepung garut Selan tepung garut Aku olahraga Ya Biasanya itu Aku olahraganya sebelum mandi Teman-teman ya Olahraga pagi Treadmill Peregangan Lakukan aja Gerakan-gerakan Yang kalian bisa Yang kalian mampu Jangan dipaksakan Meskipun hanya berjemur Di panas matahari Boleh Setelah itu Istirahat sejenak Baru mandi Setelah mandi Baru aku sarapan Biasanya itu Aku lagi libur kerja ya Ataupun Nggak ada aktivitas yang lain Beda halnya Kalau misalnya Aku lagi Masuk kerja ya Kalau aku lagi Masuk kerja nih Air putihnya tetap Tepung garutnya tetap Tapi Yang membedakan adalah Kadang aku itu Olahraganya Nggak sempat Jadi Kalau nyampe di tempat kerja Setelah absen Setelah mempersiapkan Segala sesuatunya Aku nyari matahari pagi Biasanya Meskipun aku Nggak olahraga Yang penting Kena matahari pagi Dan pada saat pulang kerja Aku itu pulang kerjanya Jam Tiga ya Kadang sempat Aku itu nggak langsung pulang Setelah sholat asar Setelah makan Yang ngomil Aku Keliling Putar lapangan Seperti itu ya Jadi ini bisa dilakukan juga Buat kalian yang masih Kategori mah ringan Ataupun yang udah Kena asam lambung Nah Bunda udah menerapkan Pola hidup sehat Sejak lama Sejak Konsumsi air putih hangat ya Dan menghindari Pantangan-pantangan Aku itu dari kecil Teman-teman Nggak makan pedas Yang nggak suka Kalaupun aku makan pedas Biasanya nih Mama aku Bikin sambal Kacangnya satu liter Cabainya cuma lima binci Jadi nggak ada rasa cabainya ya Hanya Kacang aja Yang dibanyakin Sama tomat Jadi memang Nggak ada rasanya Karena memang Aku nggak suka pedas Tapi Yang membuat Atau yang memperburuk Keadaan aku Pada saat itu ya Sehingga aku kena Gert Gastritis Seperan dengan Di dinding lambung Aku tuh sering banget Menunda-nunda Waktu makan Dan juga Aku tuh orangnya Baperan Sejak aku di Jakarta Aku jadi baperan Kenapa baperan? Karena aku sering homesick Kangen keluarga Karena aku sendiri disini Ngekos Montrak Jadi kadang misalnya Aku lagi ada masalah Sedikit nangis Dikit-dikit dipikiri Dikit-dikit baperan Dikit-dikit Nggak enakan Dari situlah Membuat aku Makin Keadaannya itu Makin parah Ya lambungnya Kemudian di tahun 2019 Itu aku udah mulai Ngerasain nih Kayak kecemasan gitu Teman-teman ya Kecemasan itu Luar biasa banget Karena aku adalah Takut banget Melihat sesuatu Mendengar sesuatu Itu takut banget Ya anxiety Psiposomatis Karena pada saat itu juga Ya Bapak aku pergi Meninggalkan aku selamanya ya Meninggalkan kami sekeluarga Dan posisinya itu Aku masih di Jakarta Dari situlah Aku merasa bersalah Aku sampai Nangis berhari-hari Dan Lupa makan Bukan lupa makan ya Emang lagi Nafsu makan Makin jadi Akhirnya aku kena Gert Ya sensasi Itu luar biasa Mahnya Sering panas Serta ada peradangan di dinding Lampung aku Jadi singkat cerita seperti itu ya Dan untuk air putihnya ini Masih sering aku konsumsi Sampai aku endoskopi Aku masih terapkan Pola hidup sehat Kemudian aku rutin minum air putih Tapi pada saat itu Karena udah banyak obat-obatan juga Masuk Karena sensasi aku itu Makin luar biasa Makanya aku dibantu Sama obat-obatan herbal lainnya Obat-obatan dokter juga Tapi nih buat kalian Kalau yang bisa mengontrol pikiran Yang bisa Menjaga olahraganya Yang bisa menjaga pola makannya Insya Allah Bisa sembuh dengan air putih Yang penting Kujinya disiplin Kerapkan pola hidup sehat Bunda katanya udah sembuh Pada saat terapi air putih Aku kambuh-kambuhan Teman-teman disitu Bukannya gak cocok sama air putih Tapi karena itu Aku masih suka menunda Waktu makan Aku orangnya masih suka baperan Masih suka gak enakan sama orang Dan juga Masalah paling berat itu Pada saat bapak aku Pergi untuk selama-lamanya Disitu aku merasa Bersalah banget Sehingga membuat aku Sampai Kena Psikosomatis ya Anxiety Kecemasan terlebih Karena aku merasa Bersalah sama diri aku sendiri ya Jadi seperti itu ya Untuk cara konsumsinya Bisa setiap hari Nah pasti banyak yang bertanya Bunda berapa lama Kira-kira kita konsumsi air putih Sampai sembuh Nah kalau aku nih Sarangnya Tiga bulan berturut-turut Karena pada saat itu Aku nih Kalau tiga bulan berturut-turut Rutin dan disiplin Itu kita bisa sembuh Intinya itu hanya disiplin Teman-teman Dan juga Pola makannya Diperhatikan Menu-menunya Hindari pantangannya Terutama cabai Soda Kafein Itu berarti yang berlemak Goreng-gorengan ya Dihidari dulu Bukan dihindari itu Bukan haram banget ya Tapi Dikurangi aja Misalnya tadinya harus makan Lima Dikurangi aja Dulu Satu aja Kalau aku itu dulu kayak gitu ya Kemudian kalau mau makan sesuatu ya Usahakan ada pengantar Ada telapis Aku nih biasanya Air tajik dulu nih Pagi-pagi Kalau enggak Tepung garut dulu nih Biar enggak kosong banget Perut kita Kemudian langsung masuk Makanan yang kayak gorengan itu Jangan ya Nanti lambung kita bakal kaget Jadi biasanya nih Aku makan Tepung garut dulu Ini fungsinya Untuk melindungi dinding lambung kita Yang tadinya ada radang Misalnya tukat Ada luka Dan lain sebagainya Jadi kan biasanya Perut itu panas ya Panas banget Panas Enggak enak banget Kayak perih-perih gitu ya Di Ulu hati atau di perut Jadi Saran aku konsumsi Tepung garut Juga itu rutin Bisa membantu Dan terapi air putih Kemudian Selain air putih juga Bisa konsumsi jahe Jahe ini aman buat lambungnya Dan itu bagus Untuk kesehatan Lambung Kesehatan pencernaan Selama kita konsumsinya Pas ya Dengan takarannya Dan juga Kita konsumsinya setelah makan Jadi kita harus memperhatikan Caranya seperti ini Yang tepat Kalau kita misalnya Udah kena asam lambung Udah kena ada luka Ada radang Ataupun mungkin ada luka Pagi-pagi bangun Tidak langsung menemukan Atau kuni Itu nanti teriak Perut kalian Jadi dilapisi dulu ya Makan dulu yang lembek Lembek yang lembut Kalau gak ada air tajin Bisa tepung garut Atau bubur aja Teman-teman Jadi kayak gitu ya Untuk Terapi air putih hangat Dan juga bisa konsumsi madu Misalnya itu bagus Aku pun pernah Konsumsi itu ya Semoga video kali ini Bermanfaat ya Dan buat kalian yang sudah bertanya Baik itu di Youtube TikTok Dan juga sosial media Apa yang lainnya Semoga nonton video ini ya Semoga kalian juga Luka sembuh Luka selalu kembali Seperti saya diakala ya Terima kasih ya Selalu setiap menonton video-video aku Jika kalian ingin bertanya Selanjutnya aku bahas apa lagi Boleh komentar di bawah ini ya Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adiva dan Buddha Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video-video aku selanjutnya Bye Sampai ketemu lagi